Mungkin kalau di sejumlah media sudah terkenal, tapi mungkin belum pernah ada yang datang ke rumahnya. Kita langsung datang ke rumah wanita emas yang hari ini juga menggelar open house, halal bihalal, dalam rangka sehabis idul fitri. Nah, kita akan temui Ibu Mira Hayati atau Kak Mira Hayati di rumahnya. Mari ikuti saya. Nah, ini rumahnya Kak Mira Hayati. Assalamualaikum. Wah, udah rame. Udah rame sekali, pemirsa. Kalau Anda lihat suasana di sini, kerabat, kolega, teman-teman, sudah ada. Nah, ini Ibu Miranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat idul, Fitri, Ibu Mira. Fitri juga. Minadir, minta izin, minta maaf, berbati. Sehat ya, Bu? Sehat, Alhamdulillah. Segar. Habis lebaran. Nah, Ibu ini rame sekali, ini memang open house hari ini, ngundang siapa aja, Bu? Banyak, ada tim-tim MH, ada keluarga, ada tetangga, dan kerabat teman-teman juga semua ada. Memang setiap acara rame. Setiap acara rame, ini sampai penuh rumahnya. Penuh rumahnya. Nah, kita kan baru pertama kali nih, lihat-lihat rumah Bu Mira. Emang setiap hari rame seperti ini atau kalau ada acara? Enggak, kalau ada acara aja baru rame. Nah, di sini aku lihat disajikan kue-kue tradisional Makassar ya, Bu? Iya. Apa aja, Bu? Ini kita sudah sajikan kue tradisional Makassar, ada katerisala, ada kue lapis, namanya di sini kue putu, ada onde-onde, ada yang namanya pisang Belanda, dan ada namanya putu pesa. Bu Mira, kita lihat tamu-tamu di luar yuk, Bu Mira. Sekalian, saya juga mau lihat nanti makanan-makanannya apa. Nah, kemarin tuh mudik nggak, Bu? Iya, saya mudik ke kampung halaman di Mamuju. Kampungnya di Mamuju. Berapa hari, Bu Mira? Sehari, langsung balik ke sini untuk memang acara open house di rumah saya. Nah, Bu Mira ini kan terkenal dengan wanita emas, julukan wanita emas. Nah, mana nih emas-emasnya? Boleh ditunjukin lagi nih, Bu? Ini ada nih. Oh, ada yang terbaru, ada yang terbaru. Mana tadi yang terbarunya? Nah, ada yang terbaru koleksinya, Bu Mira katanya. Baru selesai dikerjakan, Alhamdulillah ya lumayan. Ini nilainya berapa yang terbaru ini? Terbaru ini di atas hampir 1M. Hampir 1M. Masya Allah. Ini koleksi terbarunya, Bu? Iya, ini. Kapan, Bu? Ini sudah 1 tahun, baru selesai sekarang. Udah di order 1 tahun? Udah di order 1 tahun, baru jadi sekarang. Karena memang ini buatan tangan. Buatan tangan. Iya, buatan tangan. Oke, nilainya 1M, Pemirsa. Investasi ya, Bu? Investasi, benar. Investasi. Oke. Menambah koleksi-koleksi yang udah ada. Oke, kita keluar lagi. Kita hasapa tamu-tamu yang ada di luar, Bu. Nah, kalau saya lihat, disini kan banyak kan Ibu-Ibu. Iya. Ini semuanya yang tim MH ya? Iya. Rata-rata tim-tim MH dari kota Makassar. Nah, Ibu. Iya. Oke, nah kita udah sampai di tempat makan ya, Bu. Nah, kalau tadi kan di dalam rumah Bu Mira. Nah, sekarang ini persiapan open house-nya dadakan ya, Bu? Iya, dadakan. Karena baru pertama kali ini aku ngadain open house di rumah Hari Raya Idul Fitri. Khusus Hari Raya Idul Fitri. Biasanya kalau bikin acara itu pas event-event apa, Bu? Biasanya kalau bikin acara itu kayak buka puasa bersama, Hari Raya kebesaran kayak Maulid Nabi, Israt Mi'rat. Dan biasa juga kita untuk berbagi juga selalu. Bagi-bagi sumpah Bu kepada masyarakat di sini sekitar. Ini kan Ibu viralnya tahun ini. Ada rasa perbedaan nggak Bu bikin acara setelah viral dengan sebelumnya? Tambah rame. Banyak masyarakat yang datang ke sini. Alhamdulillah saya senang. Iya, senang banget. Itu jadi tambah rejeki juga? Tambah rejeki. Ya, Alhamdulillah banyak yang senang dan banyak yang gembira. Dan Alhamdulillah saya juga bisa berbagi sama mereka. Nah, kita mau lihat makanan yang disajikan di oven house-nya, Bu Mila. Ini ada apa aja? Ini ada makanan peras mana. Nah, ini kue, ini makanan ciri khasnya Kota Makassar. Ada Coto Makassar. Dan ada juga yang namanya Kondro. Nah, ini semua makanan ciri khasnya Kota Makassar. Oke, coba ditunjukkan Bu itu makanannya. Ini Coto, pemirsa Coto. Oh, ya, buat kalian yang suka makan Coto, ini adalah penampilan makanan Coto Makassar, ciri khas orang Makassar. Jadi ini setiap hari raya atau acara pasti ada yang namanya Coto Makassar. Oke, sekarang ini Sob Kondro. Iya, namanya Sob Kondro. Kalau Bu Mila sendiri sukanya apa? Saya suka semuanya. Nah, ini namanya Sob Kondro. Ini buatan ibu mertua saya. Ini buatan ibu mertua saya dijamin enak kondro-nya. Oke, oke. Nah, biasanya kalau acara open house kayak gini sampai jam berapa? Biasanya sampai malam sih, tamu berdatangan. Tahun ini baru pertama kalinya? Tahun ini baru pertama saya mengadakan open house. Setelah kegiatan bulan puasa kemarin ramai. Dan saya memutuskan tahun ini pertama kali mengadakan open house, ternyata banyak yang datang. Sambil masuk, Bu. Nah, Bu. Apa nih harapan-harapan di Idul Fitri kali ini yang Bu Mira mungkin Alhamdulillah sudah tercapai? Atau mungkin masih ada keinginan yang belum tercapai? Iya, banyak yang keinginan belum tercapai. Tapi ya sudah sangat senang bersyukur. Saya bisa berbagi sama masyarakat. Bisa membantu mereka menyediakan makanan yang ada. Dan biasa juga di akhirnya dengan saya berbagi. Seperti itu. Mudah-mudahan selalu dikasih kebahagiaan, dikasih rejeki yang berlimpah. Semoga selalu banyak yang sayang, banyak yang gembira. Mudah-mudahan dikasih menjadi diri sendiri aja. Jangan berubah tetap seperti ini. Nah, kita mau tanya salah satu tamu Bu Mira nih, tanggapannya tentang Bu Mira yang saat ini sudah viral dengan julukan wanita emas. Assalamualaikum, Mbak. Halo, ya. Waalaikumsalam. Sukmaka, Deista. Sukmaka, boleh ya kamera ya? Hai. Oke, Mbak. Berdiri aja Mbak, boleh ya? Nah, boleh dong minta tanggapannya tentang Bu Mira sekarang ini. Minta sedikit testimoni tentang Bu Mira. Iya, jadi Bu Mira Hayati ini orangnya humble ya pastinya. Dan tentunya dermawan. Dermawannya yang betul-betul low profile orangnya ya. Jadi bisa jadi inspirasi juga nih buat kita para perempuan ya. Biar bisa nular juga seperti rejekinya Ibu Haja Mira Hayati. Terima kasih, Mbak Sukma. Nah, katanya mau bagi-bagi THR nih Bu Mira-nya. Sudah, iya sudah disiapkan uang baru. Kita ke sana, kita ke sana nih. Supaya tidak berdesak-desakan. Nah, sama Bapak juga. Baris ya, ini mau bagi-bagi THR, Mirsa. Rame banget. Harus tertip ya, harus tertip. Yang mana putarannya, mana putarannya, Mbak? Iya, iya. Baris-sini. Ini, baris-sini. Ini dulu baris-sini. 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 Baris-sini dulu. Biasanya memang serame ini, serame. Biasanya ada ribuan orang yang datang. Ini udah antisipasi pengamanan juga? Sudah ada, sudah ada. Setiap acara kita antisipasi ya, biar tertip. Oke. Hari ini bagi-bagi THR ya. Semoga berkat. Yang tertip ya, Bu ya. Satu orang ya. Satu-satu ya. Nah, pemirsa. Nah, ini memang adalah salah satu agenda dari Bumira Hayati hari ini. Jadi, selain open house, mengajak masyarakat, tim-tim dari bisnis kosmetik EMH, dia juga bagi-bagi THR kepada warga yang hadir di open house kali ini. Ini udah menjadi tradisi, dan kalau kita lihat di open house-nya Bumira Hayati ini juga di-standbykan pengamanan. Ini untuk mengantisipasi, jangan sampai ada kericuhan. Karena biasanya kan kalau ada acara bagi-bagi THR itu berdesak-desakan. Tapi ini udah diantisipasi dengan ada aparat keamanan yang bertugas di sini. Terima kasih.